assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semuanya di videoku yang sebelumnya aku kan share tentang ini ya tentang gajian pertama aku dari youtube nah dari situ banyak banget respon positif dari semuanya makasih ya supportnya kemudian dari situ teman-teman juga banyak yang nanya ya bagaimana caranya mendapatkan piu yang banyak dan akhirnya bisa monetasi serta gajian supaya cepat dapat penghasilan dari youtube nah di video kemarin itu kan aku bilang bahwa aku berhasil mendapatkan penonton karena di channel-channel ku itu menerapkan teknik seo di video kali ini aku ingin berbagi dengan teman-teman semua mengenai apa itu teknik seo yuk kita simak videonya ini ya seo seo singkatan dari seo engine optimization dan apa itu pengertian seo youtube seo youtube adalah langkah optimasi dari video yang anda buat dan unggah di youtube tujuan utama optimasi ini adalah membuat video lebih banyak diakses oleh masyarakat dengan kata kunci tertentu kunci tertentu video bisa muncul di posisi atas oke sekarang kita langsung ke youtube nya ya nah disini saya sudah mengetikkan kata-kata disini ya di youtube ini ini yang dinamakan dengan kata kunci disini kan muncul tuh ya nah ini ya aku coba klik satu ya ah ini muncul ya semuanya ini muncul video-video yang teratas 5 teratas dari video ini ini ya ini itu mereka sudah menarakan eh sudah sesuai dengan kata kunci yang kita cari cara membuat thumbnail youtube coba kita lihat nih ya yang pertama pas banget cara membuat thumbnail youtube dan di deskripsi mereka juga menuliskan tuh cara membuat thumbnail youtube oke pada video yang kedua cara membuat thumbnail youtube disini juga ada tuh cara membuat thumbnail youtube pada deskripsinya dan video ketiga cara membuat thumbnail tuh disini juga ada ya cara membuat thumbnail youtube di deskripsinya artinya video yang masuk ke peringkat di atas ini mereka sudah menerapkan teknik SEO sehingga video mereka muncul di pencarian youtube nah ini yang aku ketikan kata kuncinya adalah cara menanam kangkung aku klik ya kita coba lihat ah ini nih ini yang paling atas ini iklan ya terus ini kita lihat ya videonya tuh video yang pertama tuh banyak ya cara menanam kangkung pada judul kemudian pada deskripsi ada juga kan cara menanam kangkung yang kedua disini cara menanam kangkung cabut ini juga ada cara menanam kangkung ya kan kita lihat video yang ketiga cara menanam kangkung di pot disini juga ada nih ya kata kuncinya cara menanam kangkung tuh ya kan berarti video yang muncul disini ini tiga tadi ya itu sudah menggunakan SEO dengan kata kunci cara menanam kangkung nah ini contoh yang ketiga ya disini sudah ketikan belajar perkalian kita klik ya tuh munculkan ya ini yang paling atas ini adalah iklannya kemudian disini tuh disini channel belajar perkalian channel saya disini ada belajar perkalian pada deskripsi kita lihat belajar perkalian nah ada kata-kata kata kunci terus ini juga belajar perkalian tuh disini belajar perkalian belajar perkalian kelas tiga karena kata kuncinya belajar perkalian maka disini juga muncul ya disini ini yang teratas adalah video saya belajar perkalian ya disini saya sudah menerapkan teknik SEO jadi video-video saya muncul di kata kunci belajar perkalian baik kita lihat ya ini satu urutan pertama dua tiga ini masih channelku empat lima enam tujuh delapan sembilan ini aku sudah login channelku ya channel buretno dan ini tampilannya kita masuk ke konten ya klik kontennya dan kita lihat ke bawah cara penonton menemukan video anda nah disini terlihat penelusuran youtube itu paling atas 67,9% dan disebelah kanannya ini adalah video teratas di 28 hari terakhir aku cek satu persatu ya aku klik tab ya satu dua tiga tiga saja ya oke yuk kita lihat nah ini video yang paling atas tadi ya di video ini sumber traffic teratas itu adalah penelusuran youtube 75,4% dan aku mendapatkan 500an view dalam 48 jam terakhir oke kita ke video selanjutnya disini diperlihatkan bahwa sumber traffic teratas itu adalah penelusuran youtube juga dan dalam 40 jam terakhir itu saya mendapatkan 140 view dan ini video teratas ketiga kita lihat ya disini juga ini penelusuran youtube juga yang paling atas dengan 116 view selama 40 jam terakhir channel ini menerapkan teknik seo apakah hanya channel ini saja yuk coba kita lihat channel yang lainnya ini aku sudah login ke channel yang lainnya ya ini channelnya kemudian kita lihat cara penonton menemukan video ini disini ternyata penelusuran youtube itu adalah yang paling atas yuk kita cek video teratas di channel ini aku klik ya nah ternyata video ini mendapatkan traffic dari penelusuran youtube dan dalam 40 jam terakhir saya mendapatkan view 500an lebih kita cek video yang kedua dan ternyata sama ya disini juga penelusuran youtube trafficnya kemudian dalam 40 jam terakhir itu sekitar 490an ini dua channel yang sudah aku kasih tahu ya aku kasih lihat ya apakah hanya dua channel ini saja yuk kita lihat channel berikutnya ini aku sudah login di channel ketigaku ini channelnya ini channel yang belum dimonetasi kita lihat cara penonton menemukan video anda yang paling tinggi ini adalah penelusuran youtube di bawahnya ada rekomendasi kemudian ini videonya ayo kita coba di klik ya dan ternyata di video ini juga sama ya sumber trafficnya penelusuran youtube dan dalam 40 jam terakhir itu dapat 280an ya yuk satunya ah disini juga sama ya video teratas kedua penelusuran youtube kemudian penayangan dalam 40 jam terakhir itu 160an biar lebih yakin aku buka channel yang satu lagi ya nah ini aku sudah login lagi ya di channel yang satunya lagi kemudian kita ke bawah disini cara menentukan cara penonton menemukan video anda disini yang paling atas itu penelusuran youtube di bawahnya ada rekomendasi video yuk kita lihat ya beberapa video teratas aku klik ya aku klik ya buka kita sumber traffic teratas itu ternyata rekomendasi video 40% dan penelusuran dan di bawahnya penelusuran youtube untuk penayangan dalam 48 jam terakhir itu sekitar 900an oke ini sekarang video kedua ya di dalam video kedua itu adalah sumber traffic teratas dari penelusuran youtube kemudian penayangan dalam 40 jam terakhir itu 56 yuk kita klik yang ketiga ini ya ini video yang ketiga teratas kemudian sumber traffic dari penelusuran youtube penayangan dalam 40 jam dan terakhir itu sekitar 59 kesimpulannya dengan menerapkan teknik seo ada kemungkinan video kita akan muncul di 10 besar peringkat penelusuran di youtube jika kita mendapatkan peringkat katakanlah di 5 besar maka view akan datang dengan sendirinya secara otomatis apalagi kalau video kita berada di peringkat pertama pasti view yang didapatkan akan jauh lebih banyak nah teman-teman tadi sudah dilihatkan videonya setiap orang punya pendapatnya masing-masing ada tutor A yang bilang bahwa seo itu tidak penting dan ada tutor B yang bilang bahwa seo itu sangat penting terserah teman-teman mau mengambil sikap yang mana bagi saya pribadi seo itu sangat penting karena terbukti dengan menggunakan seo saya mendapatkan banyak penonton di channel-channel saya niat awalnya youtube kan memang ini ya ingin mendapatkan uang tapi memang ada sih yang niat awalnya ingin berbagi tapi tetap kan ingin menghasilkan uang gitu tapi ya kalau video kita tidak ada yang menonton bagaimana bisa mendapatkan uang kalau dengan teknik seo ini bisa mendatangkan penonton apa salahnya sekian aja teman-teman sharing aku di video ini tentang teknik seo semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh